Persoalan mata rumah parentah Negeri Telutih Baru harus disikapi secara bijak. Masyarakat yang berada di kawasan Tehoru, Negeri Telutih Baru, diminta untuk tetap menjaga kondisi keamanan dan ketertiban pasca dilakukan pertemuan bersama dengan Komisi 1 DPRD Maluku Tengah. Beberapa waktu lalu terkait persoalan penetapan mata rumah parentah. Jurubicara Saniri Negeri Telutih Baru, Umar Ismail Kilihu. Pada tim DMS Media Group menyampaikan adanya keberatan atas pemerintahan mengenai hasil pertemuan perwakilan warga Telutih Baru, Saniri Negeri Pemerintah Negeri, perwakilan keluarga Tehuwayo, dan perwakilan keluarga Kenlihu dengan Komisi 1 DPRD Maluku Tengah beberapa waktu lalu. Menurutnya persoalan yang sebenarnya adalah bukan masalah antar keluarga Tehuwayo dengan keluarga Kenlihu. Namun persoalan mengenai penetapan mata rumah parentah adalah persoalan pemerintahan. Di dalamnya ada Saniri Negeri. Pemerintah Negeri dan Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Maluku Tengah. Dengan demikian, maka seluruh persoalan yang menyangkut permasalahan sengketa penetapan mata rumah parentah di negeri Telutih Baru dapat dipahami secara baik oleh semua pihak, terutama masyarakat yang ada di negeri Telutih Baru, sehingga tidak menimbulkan persoalan yang dapat mengganggu stabilitas sosial keamanan di negeri Telutih Baru. Saya sebagai juru bicara pada saat itu dari pihak Saniri Negeri Telutih Baru, mengklarifikasi informasi-informasi yang mungkin saja menjadi kegaduhan di masyarakat. Bahwa yang disampaikan itu bukanlah menyangkut mergakilihu, tapi masih pada ranah pemerintahan. Pemerintahan, yang digugat itu pemerintahan. Di mana dalam pemerintahan itu ada Bupatinya Telutih Telutih Bugat, Saniri Negeri dan pejabat pemerintahan negeri. Saya mengklarifikasi ini untuk menjaga kondisi yang ada di sana, terutama di negeri Telutih Baru, agar pemerintahan itu bisa dicernah dan diterima secara baik bahwa yang sebenarnya bukan persoalan mergakilihu, tapi adalah persoalan pemerintahan. Sebelumnya diberitakan, Komisi 1 DPR di Maluku Tengah adekan pertemuan bersama membahas surat masuk terkait dari masyarakat negeri Telutih Baru atas persoalan sengketa mata rumah parentah negeri Telutih Baru yang dihadiri oleh perwakilan warga Telutih Baru. Saniri, pejabat pemerintah negeri dan camat Tehuru, Ketua Komisi 1 DPR di Maluku Tengah Setla Tukarlutu. Saat memberikan keterangan usai memimpin langsung pertemuan tersebut menjelaskan, Komisi 1 DPR di Maluku Tengah pada prinsipnya tidak mempunyai kewenangan untuk membatalkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, di mana pengadilan pada tingkat banding telah memutuskan mata rumah parentah adalah Marga Tehuwayo. Dengan demikian, maka dalam pertemuan tersebut, Komisi 1 DPR di Maluku Tengah meminta pihak yang merasa keberatan dapat menempuh upaya hukum lain, mengingat DPRD tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan putusan pengadilan harus diabaikan. Komisi 1 DPR di Maluku Tengah juga merekomendasikan ke pemerintah daerah untuk segera melakukan pergantian pejabat pemerintah negeri, yang mampu menjadi penengah dalam menyelesaikan sengketa secara arif dan bijaksana tanpa memihak satu kelompok, sekaligus mempercepat proses penetapan mata rumah parentah sesuai hasil putusan pengadilan, sehingga pengangkatan dan pelantikan Raja Definitif Negeri Teluti Baru dapat terlaksana. Terima kasih telah menonton!